Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut Bab berikutnya Vector ya, Vector itu Adalah bab Keempat Eh, kelima belas ya Jadi gak berasa udah lima belas Video ini, dengan video ini Kita Videokan kunci jawaban buku BTA semester 1 kelas 12 IPA ya Kunci jawabannya aja Rencananya sih ya, cuman Kalo ngeliat soal, bahwanya kakak Pengen ngasih clue aja sih ya Oke, Vector Mau coba kerjain dulu soal-soalnya Boleh ya Untuk yang belum tau, video ini Bukan mau membahas soal Tapi cuma menyajikan Jawaban Atau coret-coretan waktu kakak Sedang mengisi zoom Tapi udah dirapihin coret-coretannya ya Gunanya apa? Untuk mereka yang Lupa screenshot Atau catatan yang gak rapi Bisa dirapihkan Untuk yang mau latihan Kakak tampilin Tiap soal beberapa detik Kalian bisa pause Lalu kerjakan di kertas lain Jawaban A, B, C, D, E nya Dirapihin Nanti setelah itu Kita cek kunci jawabannya Nanti di akhir video Dikasih kuncinya Ya Ini ada berapa nomor Kerjain Gampang kan? Gampang ya Ya, nomor 1 Sudah Kalo udah kakak mau scroll ke bawah Sudah ya Ini sih Panjang vektor itu Adalah akar dari Kuadrat Tambah kuadrat Tambah kuadrat Komponen-komponen ya Komponen vektor P Jadi P itu cari Berapa, berapa, berapa Ini ada P nya 2A Dikurang A dikurang 2B Ditambah 3C Bisa lah ya Nomor 2 Vektor A Ya, di pause videonya Dan dikerjain sendiri ya Gak usah dengerin Klu dari kakak Ini kakak klu nya Untuk mereka yang lupa teori Gak tau konsep Dan sebagainya Ini P ya Ini A Ini tulisan nih Panjang PQ sama dengan panjang A Dan PQ berlawanan arah dengan A Kalimat itu bisa disingkat A itu adalah minus PQ Jadi PQ itu adalah Minusnya A A tadi apa? Ini angka 4 ya Min 4, 5, min 3 Dan seterusnya Nanti PQ itu kan koordinat Q Dikurang koordinat P Koordinat Q nya X, Y, Z Nanti X kurang 2 Min 4 Y kurang minus 1 Dan seterusnya Bisa dapat ya Oke Nomor 3 Sebelum kakak mulai Bercuap-cuap tentang klu nya Kalian Pause videonya Dan kerjakan tanpa klu ya PQ 2, 0, 1 PR 1, 1, 2 PS Oh ada PS Setengah PQ Jadi 1, 0, 1, 0 RS RS Bisa dipecah menjadi R apa Tambah apa S Nah ini bisa diisi dengan titik yang sama Apa RP tambah PS Apa RQ tambah QS Dan seterusnya Kalau kita pilih RP tambah PS PS ada RP ada Tinggal balik PR sama RP itu saling minus Oke bisa Segaris atau kolonier Berarti 3 titik itu Kalau dibikin vektor Bakal berkelipatan Vektor AB apa-apa-apa Vektor BC apa-apa-apa Nah ini berkelipatan Jadi atas dengan atas Tengah dengan tengah Bawah Pengalinya sama Vektor AB dengan vektor BC Gitu ya Atau vektor apapun Yang melibatkan 3 titik ini Akan berkelipatan AC dengan AB BC dengan BA BC dengan BA Dan seterusnya semua ya Misalnya Gak dibahas aja kak Kalau ngebahas soal Di video-video lama kakak udah Ini bukan mau ngebahas Mau mengajak kalian Mengerjakan ulang buku BTA Yang sudah pernah dibahas Di kelas Zoom Terjakan ulang aja Kalau lupa-lupa caranya Ini dari tadi kakak Ngasih clue tuh Bukan ngasih jawaban Jawabannya nanti setelah ini Kuncinya kakak kasih Ada vektor A Komponennya adalah X Min 3X 6Y Vektor B Ada tuh 1 kurang Y 3 Katanya A sama B sejajar Kalau 2 vektor yang sejajar Berkelipatan ya Atas, tengah, bawah berkelipatan Contoh nih di luar soal ya Vektor yang 1 1, min 3, 5 Vektor yang 1 lagi 2, min 6, 10 Misalnya ya Jadi 2 vektor yang berkelipatan Eh, 2 vektor yang sejajar Atas, tengah, bawahnya berkelipatan Gitu Gampang? Gampang Oke Coba kerja sendiri Kalau udah Kita ke nomor Berikutnya Udah ya Nomor 5 ya Nomor 6 Sebelum kakak mulai cluenya Kerjain sendiri Pause videonya Kemudian Kerjakan sendiri Kalau ngerasa sulit tanpa clue Haha, asikku ya Oh, cluenya gampang banget ya AP dengan AB Jadi AP dengan AB AP-nya 2 bagian AB-nya 3 bagian Berarti 2 banding 1 Udah A-nya kan ada titiknya B-nya ada Ih, enak banget Ini Gak belajar vektor Nala Ranji juga bisa ya Ini katakan nih Katakan Gak dari sini ya Katakan di 7 Gak dari sini loh Ini misalnya 13 Ini berapa? Di P ini X-nya berapa? Ini X-nya doang lah Gini 7 ke 13 itu kan Tambahan 6 Padahal ini kan 2 banding 1 2 banding 1 Kalau totalnya 6 itu Berarti berapa-berapa? 4 sama 2 Berarti tambah 4 11 Nah, gitu contohnya ya Ini hanya contoh yang Gak ada hubungan dengan soal ini loh ya Jadi Tiap X, Y, Z X, X, X Y, 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 Z, Z, Z Perbandingan lompatannya itu harus 2 banding 1 Gitu Eh, gampang Ini Vektor yang punya nama O, A, O, B, O, C Dalam hati aja Kalau O, A sama O, B Oh iya Silahkan dikerjakan dulu Sebelum Dipaus videonya Sebelum kakak coret-coret Udah ya O, A sama O, B Kita bisa tahu A, B A, B itu B kurang A Jika diperlukan Ini Dari O, B sama O, C Kalau kita butuh B, C Adalah C kurang B Dan seterusnya Kalau A, C A, C itu C kurang A Dan seterusnya Belum tentu kepake juga Ini Makanya ini bukan dicore Tapi ini dalam hati aja Nah sekarang soal hanya F, A F, A F, A itu kan Dari F menuju A Dari F menuju A kan Bisa muter lewat D dulu Baru ke A Nah D, A itu kan D, A itu kan Dua per tiga C, A D, A kan dua per tiga C, A Sedangkan F, D Itu setengah E, T C, A udah ada loh C, A itu apa A kurang C Oke berarti ini Pegang aja nih Jangan diutak-atik E, D kan belum ada E, D itu adalah A, C Ditambah C, D Sorry, E, C ditambah C, D E, C ditambah C, D Ditambah dua per tiga C, A Nah C, A jangan diutak-atik Karena udah ada namanya C, A itu A kurang C Nah ini A, C Sorry, E, C E, C itu adalah Tiga per empat C, B C, D adalah Sepertiga C, A Nanti pokoknya hanya boleh isinya A, B, C aja A, B, K, B, A, K Karena kalau menggunakan A, B, C Semua datanya ada B, C ada A, C ada Kalau kita memerlukan C, B tinggal balik B kurang C Bisa? Bisa Kalau diterusin kejawab nih Makanya cukup sampai sini aja 8 ide nya sama Dengan nomor 7 Cuma dia gambarnya tiga dimensi Jangan lupa Posisi titik berat itu Garis berat Garis berat Garis berat Perpotongan Dan titik berat ini Selalu memotong garis berat Garis berat Dengan perbandingan Dua banding satu Dua menuju sudut Satu menuju sisi Nomor 9 Dot product Berlaku distributif Berarti ini U dot V Seperti biasa Yang bisa mengerjakan Nomor 40 Kerjain Panjang U Dikali panjang V Dikali kosinus Sudut antara U dan V 45 Panjang V Ditambah panjang V Kali panjang V Kosinus V dengan V 0 Kerjain Oke Nah ini pertanyaannya OA.OB Biasalah Rumus dot Gimana kalau diketahui Gambar seperti ini Bahkan nih Kakak punya nomor 10A Jadi soalnya Bonus satu soal ya Seperti nomor 10 Tapi Angka 5 ini Kakak Apus Kakak coret Kakak ganti Jadi 5 71 per 384 Sedap 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 Jadi Angka 5 nya Kakak apus Kakak ganti ini Pertanyaan semua sama dengan nomor 10 Silahkan kerjakan Jadi Setelah nomor 10 Nanti ada nomor 10A Nanti Kakak kasih jawabannya Kalian kerjain nomor 10 Asli Dari buku BTA Kalian kerjain nomor 10A Nomor 10A 5 nya diganti dengan 571 per 384 Oke Oke Nomor 11 Sudut antara Dua vektor Beta itu adalah Sudut yang Bersesuaian dengan Titik B ya Beta berarti yang ini Berarti kalau pengen Pakai rumus vektor Tangan beta Cos beta Ya cos ya BA Dot BC Dan gak boleh terbalik Vektor itu BC dengan CB beda Itu ya Panjang BA Panjang BC Tapi belum ada kah BA mana BA kan tinggal balik Ini kan kalau AB 2 1 1 Kalau BA Min 2 Min 1 Min 1 BC belum ada Kan tadi nih Kalau AB dan AC ada BC bisa dicari Atau BC bisa dipecah Jadi apa BA tambah AC Kan BA ada BA ada Min 2 Min 1 Min 1 AC ada Dapat deh Nah tapi itu baru dapat Cos Cos itu samping Permiring Diubah menjadi Depan persamping Biasa Itu ya Itu 11 Nomor 12 Cos sinus sudut Antara dua vektor Adalah Dot product Dibagi panjang masing-masing Dot productnya dihitung Ya Atas kali atas Tengah kali tengah Bawa kali bawah Di total Dibagi panjangnya Masing-masing Panjang A apa Panjang B apa Nah cos 60 itu setengah Kali silang Dan seterusnya Dapat X nya Oke Hitung-hitungan aja Nomor 13 Coba baca Baik-baik Nomor 13 Coba kalau kakak enggak kasih clue nya dulu Bisa enggak kira-kira Bisa Mungkin Karena vektornya Nulisnya Apa namanya Kesamping Enggak ke bawah Keliatannya Sulit Coba deh Kalau kalian pindahin Jadi Kalian tulis ulang Kalian tulis ulang Nomor 13 A nya tuh X Min 4 2 Gitu Kak Ini sih sama aja Ya tapi Secara psikologis Ngeliatnya lebih enak tuh B gitu C itu ya 2 5 Min 3 Kan enak tuh Nah soal Bilang Apa Coba kumpulin A tegak lurus C Berarti A sama C tegak lurus Dua vektor yang tegak lurus Apa konsekuensinya Dot nya 0 Oh iya yang Kakak gak bosan bilang Yang pengen ngerjain Tanpa clue Dari awal sebelum Kekak ceret-ceret tadi Videonya di pause ya Kerjakan ketika Videonya dalam keadaan Soal ini kosong Loh pada ceret-ceret Nah Kalau A sama C di dot Hasil yang 0 Nanti huruf X bisa tau nih Nah setelah huruf X nya tau Kata soal apa Oh udah semua Kalau huruf X tau Angka semua ya Tidak ada yang huruf Berarti ini bisa langsung Dikerjain B kurang C kan bisa dicari B kurang C B kurang C itu 3 kurang 2 Min 2 kurang Ini angka berapa sih 5 ya 3 kurang 2 Min 2 Min 5 Dan seterusnya Bisa lah ya 14 Sampai berapa nih Sampai 20 ya Nanti dicek jawabannya 14 Dua vektor yang tegak lurus Dotnya 0 Sudah ya Vektor C Sama dengan A tambah B Sejajar dengan D Jadi vektor D itu Adalah 3 M Min N C itu A tambah B A tambah B itu X tambah 1 2 2 tambah X 3 tambah X Kurang 1 Ini Oke Soal bilang Vektor ini Dengan vektor ini Sejajar Kayaknya udah di depan tadi Dua vektor yang sejajar itu Komponen-komponennya Berkelipatan Jadi ini berkelipatan Ini berkelipatan Ini berkelipatan Kelipatan yang sama Oke Nanti ketahuan Jawabannya 14 Gak sabar pengen lihat kuncinya ya Nanti aja dulu Nah Nomor 15 Udah mulai lagi Ada Cross product Cross product itu Vektor dengan vektor Dikrosin hasilnya vektor Kemudian Kalau nyari panjang Dari hasil cross product Adalah Panjang masing-masing Dikali dengan Sin sudut yang mengapit Dua vektor yang dikrosin Berarti Panjang dari A cross B Adalah akar 1 tambah 4 tambah 9 Berarti ini Adalah ini Panjang A ada tuh 3 Panjang B ada akar 7 Nah sin B kan dapet nih Kalau sin B dapet Dengan segitiga bantu Depan miring samping Bisa tau cos Teta Setelah sin Teta tau Bisa tau cos Teta Kalau cos Teta tau Ini bisa dicari dong Panjang A Kali panjang B Kali Cos Teta Cos Teta nya diambil Dari sini Oke Oke Kok jawabannya bisa Ada dua sih Bisa pakai atau Iya Kalau misalnya nih Sin Teta sama dengan 3 per 5 Misal loh Tuh gak beneran Cos Teta berapa Kalau kuadrannya gak disebutin Bisa 4 per 5 Bisa min 4 per 5 Gitu ya Nomor 16 Kalau dua vektor di cross kan Ini vektor A Ini vektor B Dikrossin Kan dapet nih Bentuknya vektor ya Berapa 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 Terus dicari panjangnya Kalau dicari panjangnya Berarti Akar Dari berapa kuadrat Tambah berapa kuadrat Tambah berapa kuadrat Dapet angka kan Dapet bilangan Bilangannya tau gak apa Luas jajar genjang Luas jajar genjang Berarti Kalau luas segitijaknya Adalah setengah dari Panjang cross product Oke Oke Bisa dicari Nomor 17 Panjang U tau Panjang V tau U dot V tau Kalau U dot V tau U dot V kan Kalau dipecah Jadi panjang U Kali panjang V Kali cosinus sudut Yang mengapit mereka Panjang U tau Panjang B tau Berarti cos teta tau Kalau cos teta tau Nyari ini Ada rumusnya Panjang U kuadrat Tambah panjang V kuadrat Dikurang Apa ditambah Kalau ini kurang Dikurang Dua kali panjang U Panjang V Dikali cos teta Diakarin Oke Oke Jangan salah Pake diakarin ya 18 Kak Kayaknya buru-buru banget Iya Pengen segera Biar Tuntas nih 31 bab Ini vektor A Ada komponennya Vektor B Ada komponennya Panjang proyeksi A pada B Rumusnya luar kepala semua Luar ya Luar banget ya Luar kepala Jadi di luar dari kepala Panjang vektor Panjang proyeksi A pada vektor B Begini dong Adalah Berapa? Dua Berarti A dot B sama dengan Dua kali panjang B Dan seterusnya Pertanyaannya apa? X Oh bisa A dot B kan tinggal dot aja Panjang B akar dari 9 tambah 16 Tambah 144 Kali silang Dapat ya Vektor relatif gampang ya Diketahui Vektor A dan B Menurut sebesar teta Jika panjang proyeksi pada A Sama dengan Dua sin teta Wah ini sih gambar aja Misalnya di B Ini teta Eh jangan lihat Klu ya Bagi yang pengen Ngerjain langsung Panjang proyeksi B pada A Kan segini nih Panjang proyeksi B pada A Sama dengan Dua sin teta Sudutnya teta Berarti ini panjangnya Dua sin teta Padahal seharusnya Panjang B Kos teta dong Seharusnya secara konsep Samping permiring Berarti Bisa tau deh nih Panjang vektor B satu Berarti dua sin teta Sama dengan satu Kos teta Tangan tetanya tau Tangan dua teta Tinggal rumus Eh gampang banget ya Nomor 20 Nomor 20 juga gampang Tinggal Dimirip yang tadi nih Tinggal dibikin Perbandingan ya kan Perbandingannya Tiga banding Dua Lengkapi semua koordinatnya Koordinat yang pinggir Yang tengah Yang kanan Ini kalau udah lengkap Udah angka semua Mau nyari apa juga Gampang Gitu ya Oke 20 nomor sudah dipindahin Jawabannya A B C D E nya Udah kita cek sama-sama Mudah-mudahan Dengar semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari nomor Satu Kita mulai dari nomor satu Video Siap semua Siap Nomor satu jawabannya yang C Oke Nomor dua Yang A Nomor tiga B Nomor empat Bing Nomor lima Nomor lima Yang A Nomor enam A Nomor tujuh B Kak gak dibahas Ya tadi waktu soal dibahas Ini tinggal kuncinya aja Nomor lapan A Nomor sembilan A Nomor sepuluh C Kak tadi ada sepuluh A Iya Nomor sepuluh A jawabannya apa Gak dikisipil ganda Enggak Biar Nah Nomor sepuluh A Ini tadi limanya kakak ganti Lupa tuh Berapa Pokoknya lima jelek deh ya Tetap aja jawabannya Satu pat empat Kenapa Karena Lima ini sebenarnya Enggak diperlui di soal Jadi ini Enggak harus dikasih tau Enggak dikasih tau pun Soal ini tetap sah Gitu Oke Nomor sebelas Yang E Oke Nomor dua belas D Nomor tiga belas E Nomor empat belas C Nomor lima belas B Enam belas B Tadi udah bilang ya Setengah dari luas jajar genjang Luas jajar genjangnya adalah panjang dari hasil Cross product Tujuh belas A Akar tiga enam Lapan belas D Sembilan belas D Dua puluh A Gimana Bener semua Oke Nanti kita lanjutin setelah ini Suku banyak Teore mahasisah Itu pun Bahasan yang Seru Ya Bersiapkan lagi Terima kasih ya Denik sekalian Semoga sukses Tunggu video-video berikutnya Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum Tetap semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati